Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika materinya tentang fungsi Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan, disini terdapat sebuah contoh Diketahui fungsi fx sama dengan ax ditambah b Jika f negatif 2, hasilnya adalah negatif 11 Jika f 4, hasilnya adalah 7 Maka nilai dari a ditambah b itu berapa? Perhatikan, cara menjawabnya seperti ini fx ini kan hasil sama dengan ax ditambah b Kita substitusikan nilai x dengan ini dulu ya f negatif 2 x-nya ini x dan x diganti negatif 2 Jadi negatif 2a Atau a dikali negatif 2, hasilnya kan negatif 2a Ditambah b Lalu f 4-nya Kita substitusikan ya Ini fx dengan f4 Jadi f4 itu sama Jadi kalau fx, a dikali e ditambah b Kalau f4 berarti a dikali 4 Jadi 4a Ditambah b Tadi f negatif 2 itu kan hasilnya Negatif 11 Kalau f4, hasilnya adalah 7 Ini kita eliminasi ya Kita menghabiskan yang b Jadi negatif 11 dikurangi 7, hasilnya negatif 18 B dikurangi B, 0 Terus negatif 2a dikurangi 4a, hasilnya negatif 6a Jadi a itu sama dengan negatif 18 Dibagi negatif 6 A sama dengan 3 Jadi nilai a-nya adalah 3 Lalu kita mengerjakan yang b Dengan cara mensubstitusikan Kita pakai boleh yang ini, boleh yang ini Kita pakai yang dari f4 dulu ya Jadi 4a ditambah b Kita pakai yang ini Sama dengan 7 4a-nya adalah 3 Ditambah b Sama dengan 7 4 dikali 3, hasilnya 12 Ditambah b Sama dengan 7 B sama dengan 7 Dikurangi 12 Ini pindah ruas ya Sebelumnya ada di sebelah kiri sama dengan Kita pindah ke sebelah kanan sama dengan Jadi dikurangi 12 B Hasilnya 7 Dikurangi 12 adalah Negatif 5 Jadi tadi a-nya adalah 3 B-nya adalah negatif 5 Pertanyaannya Nilai dari a ditambah b Jadi a ditambah b hasilnya berapa? A-nya 3 Ditambah b-nya negatif 5 3 Ditambah negatif 5 Hasilnya negatif 2 Mengerti? Jika ada pertanyaan atau ada kesulitan Dapat bertanya pada kolom komentar Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!